Intro Setelah 4 tahun menjadi target operasi polisi, Sunan Ismail alias Brenggo, warga jalan Blibis kisaran Asan, Sumatera Utara terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mengelabui petugas dan mencoba melarikan diri. Pelaku ditembak tepat mengenai kaki kirinya dan langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah kisaran guna mendapatkan perawatan medis. Selain menangkap pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Fiction berwarna merah dan 1 unit sepeda motor Honda Supra. Selama 4 tahun menjadi buruan polisi, ternyata pelaku Brenggo ini sudah berhasil mencuri 35 unit sepeda motor di sebelah TKP. Berapa? Dalam menjalankan aksinya, pelaku tak sendirian, namun memiliki jaringan sindikat di luar Kabupaten Asahan. Pelaku ditangkap petugas saat bermain game di jalan Wahidin Kisaran atas laporan masyarakat. Terbukti saat pelaku diinterogasi polisi, pelaku mengaku kalau barang hasil curiannya tersebut dijual ke luar Asahan, salah satunya sepeda motor Yamaha Fiction yang dijualnya di Kabupaten Batubara. Pada saat akan dilakukan pengembangan pencarian beberapa sepeda motor yang dijualnya, pelaku mengelabui petugas dan mencoba melarikan diri. Dengan tindakan terukur dan terarah, akhirnya petugas melepaskan tembakan tepat mengenai kaki kiri pelaku. Kini pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Polsek Kota Kisaran guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Kita jelaskan penangkapan brenggo ini bermula dengan adanya laporan masyarakat tentang kejadian hilangnya sepeda motor di jalan Mas Mansur dan di jalan Lestarda. Setelah kita lakukan penyelidikan, kita menemukan nama tersangka dengan kompulatannya brenggo. Pada saat kita lakukan penyelidikan, brenggo berada di jalan Wahidin dan kita lakukan penangkapan. Untuk pelaku-pelaku curanmor dengan brenggo ini adalah kempulatan. Dan saat sekarang ini masih kita lakukan pengembangan-pengembangan untuk tersangka lain. Berapa sepeda motor sudah dilakukan? Kalau dari hasil interogasi, interogasi ada 35 sepeda motor yang sudah dipetiknya dari berbagai daerah. Namun di daerah kita ini ada 11 TKP di Kota Kisaran. Dan brenggo ini termasuk pelaku curanmor yang termasuk pelaku antarprovinsi. Karena beliau ini tersangka ini pernah main di bagan batu dan di beberapa daerah lainnya. Dan menurut pengakuan tersangka, brenggo, dia ada menjual sepeda motor ke daerah Taput, Pakat, dan Tawasa. Yang ini? Yang Supra-Supra? Ini Supra Pak. Dari Sentang Pak. Dari Sentang ya? Dari Sumatera Utara, terimakutan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!